Hukuman penjara tak juga membuat pelaku pencuri motor di Palembang, Sumatera Selatan, cerah. Baru satu bulan menghirup udara segar, gembong spesialis curanmor ini kembali beraksi dan terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur. Terima kasih telah menonton! Keduanya ditangkap di desa Sungai Gerong, Kecamatan Banyu Asin I, Sumatera Selatan. Saat penangkapan, Pawi berusaha kabur hingga petugas menembak kakinya. Kemudian korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan tindakan medis. Dari pengakuan di hadapan petugas, pelaku mencari sasaran sepeda motor yang tidak menggunakan kunci tambahan. Pelaku telah melakukan aksinya di 16 lokasi. Bahkan, baru satu bulan yang lalu keluar dari penjara. Kita tangkap pelaku curanmor ya, rodo 2, yang mana tersangkannya ada LP lebih kurang 16 LP yang sudah dilakukan. Dan tersangkannya ini baru keluar satu bulan yang lalu, dan kemarin melakukan lagi. Selain sepeda motor pelaku, polisi menyita handphone serta kunci letter T. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.